cek cek want to welcome back to my channel sebelum kalian menonton video ini biasakan like terlebih dahulu dan untuk kalian yang baru tahu channel ini klik tombol subscribe nya agar kalian gak ketinggalan video berikutnya keep watching and enjoy the video di video ini gua akan memperkenalkan kalian ke musang baru buah yang namanya opet opet berjenis kelamin laki-laki umurnya sekarang 10 bulan dan opet ini berbeda dari kebanyakan musang pandan lainnya kenapa gua bilang berbeda karena opet memiliki warna mata yang hijau dan opet ini musang yang bogel gua dapet opet dari kawan gua yang kebetulan dia udah bosen mirror opet dan pengen ganti pemombongan yang agak kecilan dan untungnya juga gua punya baby muspan yang akhirnya gua barter karena gua juga lagi butuh musang jantan untuk di breeding sama musang asli bahan yaitu cika dan cika kebetulan bogel juga jadi kalau nanti anakannya bogel lucu kan yang gua suka dari opet ini dia hyperaktif dan kadang juga suka berubah jadi pasif jadi dia tuh paling betah kalau gua tidur di kursi dan kalau dia udah di kursi dia bakalan diem dan akhirnya tidur di kursi dan kalau dia udah ngerasa cukup untuk istirahat dia langsung turun dan menjelajah rumah walaupun dia nggak berani ke kandang areta musang betina yang lain dia akan ngajak main gua sesekali dan kalau dia bercandanya udah kelewatan sampai gua luka berarti dia lapar disitu gua akan langsung kasih makan terus dia paling seneng kalau dia udah dipundak dan kalau udah dipundak dia tuh suka ngejilatin leher kuping suka pokoknya apa yang bisa dijilat sama dia dia juga nggak pernah ngigit kuping kadang kan ada musang yang suka ngigit kuping atau hidung ini dia good boy sekali dan motongin kukunya juga nggak ribet kecuali mandi setiap gua mandiin pasti aja mau naik ke pundak sedangkan dia baru aja gua sampoin jadinya pusat semua baju gua tapi seru sih dia paling nggak bisa dikandangin karena dia kalau dikandangin pasti nggak tidur dia maunya tidur di kursi di tempat dia yang biasa pokoknya setiap gua lihat di kandang lagi berdiri atau duduk doang nggak tidur ya kayak melamun gitu merataplah mungkin dia lagi adaptasi juga sih sama kandang yang baru sama lingkungan yang baru juga karakter opet itu jinak jail jadi dia itu sering banget ngigit yang kadang ngebuat luka atau sekedar ninggalin lubang kecil but I'm still love him karena gua tahu maksudnya tuh bercanda dan opet juga sedikit agak kagetan dan gua juga lagi eh coba ngilangin kagetannya dengan cara yang gua tahu untuk kalian yang mau tahu caranya bisa cek di video gua sebelumnya yaitu membuat musang acir jadi lemot lu cek aja saya disitu udah gua terangin semuanya sebelum gua ngekip opet gua juga pernah menyarang musang pandan yang matanya hijau sama kayak opet dan musang gue ini karakternya semi jinak bisa dibilang juga galak Hai padahal itu udah gua terapin semua cara supaya dia bisa jinak tapi tetep aja susah buat jinak ini apalagi merubah karakter yang yang tadinya begitu jadi jito tuh susah karena gua udah nyoba dua kali memusang apa untuk merubah musang yang matanya genetiknya beda warna hijau jadi kelihatan dia warnanya agak hijau matanya dan ada yang bilang juga kalau musang pandan mata hijau itu kalau jinak lama-lama-lama bisa jadi liar kalau menurut gua sih salah that's wrong karena tergantung perlakuan lu terhadap musang lu bahkan musang hasil breathing yang lu piara dari kecil itu karakternya bisa jadi galak kalau lu perlakukan dia dengan gak baik dan juga musang pandan bermata hijau itu karakternya konsisten karena opet waktu masih sama kawan gua pernah nggak di handle beberapa bulan tapi karakternya masih sama jadi nggak berubah sama sekali menurut gua juga musang pandan yang matanya hijau itu lebih pinter kenapa gua bilang begitu soalnya opet ini kan kebetah kalau di kandang jadi dia kalau gua lagi ngajak main di dalam kandang dia sering banget di jelat tangan dan jari pokoknya kayak ngerayu gitu menjadi keluarin ya kan tapi kalau udah di luar kandang boro-boro tangan gua dijelatin tangan gua udah kayak mainan bocah yang dari karet tahu loh yang memang buat digigit kalau misalkan bocah tuh baru numpuh gigi iya aja kalau giginya apa gigitnya bercanda kadang ngebuat kulit gua tuh keklope sampai ditarik terus dikoyak-koyak mantap jiwa dah rasanya untuk kekurangan opet itu ekornya agak spiral jadi dia nggak seimbang ketika ditaruh di tempat tinggi terutama ketika dipundak selalu aja pengen jatuh itu doang sih yang baru gua tahu mungkin kalau nanti ada yang baru tentang karakter opet pasti gua kasih tahu kok thanks untuk kalian yang udah nonton dari dari awal sampai akhir Salam wangi Salam Lestari selamat menikmati selamat menikmati